Ini karena tukang tanam, tukang tandurnya ini Motongnya itu sampai ke ujung dia Ujung, jadi bibit itu dipotong sampai lima kali, enam kali mungkin Lima kali mungkin, jadi dia Kita jalan-jalan lihat singkong dulu, lihat singkong Ini baru berapanya, ada sebulan ini Kita perkembungannya, apa jelek dia Hujan malam terus, ini malah jendai dia malah Waduh, banyak sulaman itu sih Masya Allah, masih ngomongnya, mati ya Dalam hujan, siang panas Belum telat nih, belum telat nih Harus cepatnya ulang besok ini Wah banyak yang mati Bibitnya jelek ya Padahal bibitnya baru loh kemarin Habis mecok, alas tiga harinya itu langsung bawa ke sini Kuli bibit itu, mecok tiga harinya Bahwa si ini langsung ditangan Kita kan bisa banyak ya Apa kemudahan ini bibitnya Wah ini seminggu lagi tuh udah harus nyemprot nih Seminggu lagi udah harus nyemprot bulmah Waduh, harus banyaknya ulang nih Banyaknya ulang nih, bibitnya habis lagi nih Biar motongnya terlalu tinggi deh Motongnya terlalu dipucuk Yang putunya juga ditanam sama tepon tanam Lumayan nih kalau nyulam nih Kalau lima ikat habis nih Hujan panas ini Tapi enggak, enggak ini sih Enggak terlalu banyak sih Lima ikat Enggak habis kok ya Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Tapi enggak apa-apa jis Mumpung harga singkong sekarang lagi mahal Bukan mahal ada sih Sekarang lumayan harganya Terpada tahun kemarin Jadi kita Tampak semangat sekarang ini Harganya lumayan lah Dibandingin tahun-tahun kemarin Lumayan lah Ada harga Kembali sempat Kembali sempat Kembali sempat gak berdaya Naikah di pinggong Harganya Sekarang mungkin efek serang Ukraina semua Rusia itu mudah-mudahan stabil harganya ini ini karena tukang tukang tanam tukang tandurnya ini motongnya itu sampai ke ujung dia ujung jadi bibit itu dipotong sampai lima kali enam kali mungkin lima kali jadi dia posisinya ini di ujung posisi di ujung ini tanam sama dia jadi mati kering biasanya tukang tukang tandur nih kalau nggak di ada sih ya nggak semua sih ada yang tukang tandur itu memang harus diawasi dia tuh ada nggak bener kerjanya padahal udah diomongin nyuruh atau seluruh motong itu sampai empat aja nanti kalau kurang bibitnya kita cariin lagi sampai ujung dipotong ya nggak tinggal mati tapi kalau bibitnya tua dia bibitnya agak tua udah umur-umur 9 bulan 10 bulan itu tahan dia kalau panas seminggu pun nggak dapat hujan dia tahan biasanya bibitnya kalau bibitnya sudah tua betul jadi kalau nanam singkong itu usahakan bibitnya itu bener-bener tua deh bener-bener layak tanam lah jangan yang banteng muda itu kita tanam begini nih ada beberapa yang mati jadi harus nyulam kemudahan rata-rata yang rata-rata yang gini nih rata-ratanya yang batang-batang ujung-ujung itu terlalu muda nggak ada akar ya keluar akar nggak kuat dia kalau panas itu udah mati harus disulam batang muda itu ditanam ya kayak gini itu risikonya gitu kalau kalau satu batangnya itu dipotong cuma empat kali atau tiga kali itu saya jamin itu semua kalau batang tua kan nih positif hidup dia nah kayaknya ini kan batang tua dia batang tua itu dia pasti tanam ya namanya orang kerja mati yang ujung-ujung ini banyak yang ujung-ujung ini yang enggak ini ujung-ujung buah-ujung ini yang muda sekali iya aja segitu aja sih videonya sih kita udah jangan-jangan tengok lahan yang baru bisa tanam senggong umur 1 bulan atau lebih kan 1 etap keropatnya Terima kasih telah menonton